Intro Shalom selamat pagi untuk kita semua yang mendengarkan channel ini kembali lagi bersama dengan Jemaat Argapura dalam program Renungan Pagi dan Renungan Pagi kita di pagi ini tanggal 27 September berjudul Permohonan kepada Anggota Keluarga yang Tidak Diselamatkan dan sebelum kita lanjut mari kita satu dalam doa Bapak kami yang di sorga di pagi ini kami akan mendengarkan firmanmu lewat Renungan Pagi pulang ke rumah yang ditulis oleh Nyonya Elan Jawad biarlah menulir Renungan Pagi ini iman kami dikuatkan untuk kami menjadi saksi dimanapun kami berada di dalam nama Yesus kami berdoa, amin baik ayat ini kita di pagi ini 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan dengan Allah dan Renungan Pagi kita di hari ini ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Nyonya Elan Jawad kepada saudara kembarnya yang bernama Elizabeth di dalam surat yang ditulisnya tahun 1891 letter 61 mari kita dengarkan surat dari Elan Jawad kepada saudara kembarnya ini jadi bagian dari surat kepada saudara kembar Ellen White Elizabeth Banks bukankah kamu percaya pada Yesus lisi, panggilan kesayangan dari saudara kembarnya apakah kamu tidak percaya dia adalah juruselamatmu bahkan dia telah membuktikan kasihnya bagimu dalam memberikan kehidupannya yang berharga agar kamu diselamatkan semua orang yang dituntut darimu adalah untuk mengasihi Yesus sebagai juruselamat yang berharga saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya kepadamu dan Ruben, suamimu kehidupanmu di dunia ini bukanlah kesenangan melainkan kesakitan dan jika kamu tidak meragukan Yesus tetapi percaya bahwa dia mati untuk menyelamatkan kamu jika kamu datang kepadanya sebagaimana adanya dan menyerahkan diri kamu kepada Yesus dan menggenggam janji-janjinya dengan iman yang hidup dia akan menjadi milikmu seperti semua orang yang kamu inginkan kepada semua orang yang bertanya apakah yang harus saya lakukan untuk diselamatkan saya menjawab percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus jangan pernah ragu tetapi bahwa dia ingin menyelamatkanmu sebagaimana adanya kamu dia berkata kepada orang Yahudi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu janganlah ini dikatakan oleh Ruben dan kamu dan penolongmu dalam rumah tanggamu Yesus ingin menyelamatkan kamu untuk memberimu kedamaian dan ketenangan dan kepastian selama kamu hidup dan akhirnya kehidupan kekal dalam kerajaannya tidak ada yang akan dipaksa untuk diselamatkan Tuhan Yesus tidak akan memaksakan kehendak dia berkata kepada semua kamu pilih pada hari ini kepada siapa akan kamu layani aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat ketika iblis berbisik kepadamu tidak ada harapan katakan kepadanya bahwa kamu tahu bahwa harapan ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal apalagi yang dapat kamu lakukan lebih daripada yang telah ia lakukan untuk membuatmu mengasihinya Lisi percaya-percaya saja bahwa Yesus bersungguh-sungguh akan apa yang dikatakannya bawalah dia dalam firmanya dan gantung jiwamu yang tak berdaya di atas Yesus Kristus tangan yang dipaku di kayu salib untukmu direntangkan untuk menyelamatkanmu maukah engkau memberi dirimu dalam mempercaya iman kepada Yesus saya rindu membawamu ke dalam pelukan saya dan meletakkan di dada Yesus Kristus kamu harus menerima Yesus ia rindu memberimu kedamaiannya dan terang wajahnya Lisi hatiku rindu melihatmu percaya pada Yesus karena dia dapat memberimu rahmatnya untuk menanggung semua peneritaanmu yang akut dia mencintaimu dia menyelamatkanmu letter 61 tahun 1891 jadi demikian surat yang ditulis oleh Ellen White untuk saudara kembangnya Elizabeth sama seperti Ellen White kepada Elizabeth dia ingin agar saudaranya ini menerima Yesus dia ingin agar saudara kembangnya ini percaya bahwa Yesus adalah juru selamat panggilan yang sama menjadi bagian kita Yesus sangat mengasihi kita dia rela meninggalkan semua yang dia miliki hanya untuk menebus kita sebagai orang-orang yang berdosa panggilan untuk kita pagi ini sebagaimana Ellen White rindu saudaranya mengenal Yesus menerima Yesus kerinduan juga untuk kita semua adalah mari kita menerima Yesus jadi biarlah melalui renungan pagi di hari ini tanggal 27 September 2020 boleh kita imani kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita dalam keluarga kita masing-masing memperkenalkan Yesus mengajak semua orang untuk menerimanya sebagai Tuhan dan juru selamat sebelum kita beraktifitas di hari ini mari kita kembali berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih untuk renungan pada pagi ini yang boleh menguatkan iman kami yang boleh memanggil lagi kami untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami terima kasih untuk kasihmu kepada kami biarlah ketika dalam kehidupan kami kami boleh mengasihi sesama kami dan mengasihi engkau dan kami boleh mengajak semua orang untuk datang kepadamu oleh karena kami yakin dan percaya hanya kepadamu saja kami dapat bergantung akan kehidupan kami yang berdosa ini biarlah engkau memberkati kami pada hari ini akan beraktifitas biarlah kesehatan kekuatan menjadi bagian kami semua dan kami boleh bersaksi kepada siapa saja yang akan kami temui di dalam nama Yesus kami sudah berdoa haleluya amin baik demikian renungan pagi kita di hari ini shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!